Assalamualaikum semuanya kali ini saya akan share mengenai manfaat dari menunda memandikan bayi setelah lahir mungkin dulu atau mams pernah mengalami atau pernah mendengar kalau bayi baru lahir itu langsung dimandikan tapi sekarang beberapa tahun kebelakangan ini bayi baru lahir tidak direkomendasikan atau tidak disarankan untuk langsung dimandikan karena dengan menunda memandikan bayi ada manfaat yang bisa didapatkan oleh bayi itu sendiri loh mams buat teman-teman yang penasaran jangan skip video ini tonton sampai habis tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan lihat informasi terbaru di setiap minggunya mari kita bahas dari manfaat menunda memandikan bayi baru lahir kalau seiring ilmu yang sudah berkembang nah sekarang itu sudah banyak studi yang dilakukan oleh para ahli nah jadi kalau misalnya ada mams yang sampai saat ini masih melakukan memandikan bayi secara langsung setelah dilahirkan sebenarnya tidak dilakukan lagi karena memang menurut studi yang telah dilakukan waktu yang disarankan untuk memandikan bayi setelah lahir yaitu setelah 24 jam bayi dilahirkan ini adalah menurut dari badan kesehatan dunia atau WHO tapi teman-teman juga bisa memandikan bayi sekurang-kurangnya yaitu 6 jam setelah bayi dilahirkan jadi menurut WHO sendiri atau badan kesehatan dunia direkomendasikan atau disarankan 24 jam setelah lahir tapi bisa juga dilakukan 6 jam setelah bayi dilahirkan nah contohnya kalau misalnya bayinya lahir jam 1 pagi maka bayinya bisa dimandikan ketika jam 7 pagi jadi hitungannya 6 jam setelah bayi dilahirkan atau teman-teman bisa menundanya lagi yaitu 24 jam setelah bayi dilahirkan dan selain itu menurut ikatan dokter anak Indonesia kita diperbolehkan untuk memandikan bayi setelah 6 jam bayi dilahirkan jadi teman-teman bisa memilih untuk menunda memandikan bayi bisa 24 jam setelah bayi dilahirkan atau memang bisa dilakukan 6 jam setelah bayi dilahirkan sesuai dengan kebutuhan teman-temannya atau sesuai dengan kondisi kalau misalnya bayinya dilahirkan jam 1 siang kemungkinan kan pasti dimandikan 6 jamnya setelah dilahirkan itu jam 7 malam jika memang kondisinya itu tidak memungkinkan karena memang suhu di malam hari dingin dan lain sebagainya dan khawatir bayinya kenapa-kenapa teman-teman bisa menundanya hingga keesokan harinya nah sebenarnya apa sih alasan kenapa bayi harus ditunda terlebih dahulu untuk dimandikan nah sebenarnya ini ada manfaat yang bisa didapatkan dari bayi itu sendiri ketika menunda proses memandikan bayi setelah bayi itu dilahirkan nah jadi yang pertama alasan kenapa ditunda atau menunggu sekitar 6-24 jam bayi baru dimandikan setelah dilahirkan itu yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya hipotermia dan hipoglikemia nah jadi hipotermia adalah suatu kondisi dimana suhu tubuh bayi itu dibawah dari normal dari suhu yang seharusnya atau bahasa lainnya mencegah bayi mengalami kedinginan nah karena memang bayi baru lahir itu butuh penyesuaian dengan kondisi lingkungan dan juga kondisi suhu pada saat bayi itu dilahirkan nah jadi dikhawatirkan jika langsung dimandikan setelah dilahirkan bayi akan mengalami hipotermia dan bukan hanya itu aja kalau misalnya bayi terlalu awal untuk dimandikan setelah dilahirkan memungkinkan bayi lebih muda atau lebih memungkinkan mengalami hipoglikemia yang kedua manfaat dari menunda memandikan bayi setelah lahir itu dapat meningkatkan ikatan pada saat proses menyusui jadi kalau dimandikan terlalu cepat atau lebih awal setelah bayi dilahirkan dapat mengganggu kontak skin to skin antara ibu dan bayinya itu sendiri pada saat proses menyusui karena memang menurut studi yang sudah dilakukan dengan menunda memandikan bayi baru lahir dapat meningkatkan keberhasilan proses menyusui jadi perlu teman-teman ketahui juga setelah bayi dilahirkan pada saat proses persalinan ada yang namanya proses inisiasi menyusui dini jadi dimana bayi itu dielap atau dikeringkan bagian tubuhnya tanpa dimandikan nah kecuali bagian telapak tangannya itu tidak dielap terlebih dahulu kemudian diletakkan di bagian dada ibu untuk melakukan proses inisiasi menyusui dini yaitu bayi mencari bagian puting ibunya jika dilakukan inisiasi menyusui dini setelah melahirkan itu dapat meningkatkan ikatan antara ibu dan anak dan dapat membantu proses keberhasilan menyusui makanya setelah bayi baru lahir itu tidak direkomendasikan atau tidak disarankan untuk dimandikan terlebih dahulu karena akan dilakukan proses inisiasi menyusui dini tujuannya supaya si bayi itu dapat mencium aroma pada saat di dalam kandungan dan membantu pada saat proses mencari puting susu ibu nah jadi itu salah satu alasan kenapa tidak disarankan untuk langsung memandikan bayi terlebih dahulu setelah dilahirkan kemudian manfaat yang ketiga yang bisa didapatkan dari menunda memandikan bayi yaitu adalah mengurangi atau menjaga resiko terjadinya kulit kering pada bayi jadi setelah bayi dilahirkan ada yang namanya lapisan berwarna putih seperti lemak nanti saya akan taruh disini gambarnya nah itu merupakan fernix caseosa nah kalau teman-teman menganggap fernix caseosa ini sesuatu yang buruk karena ibunya kebanyakan makanan yang berlemak sebenarnya fernix caseosa pada bayi baru lahir ini merupakan sesuatu hal yang bagus ya teman-teman kenapa? karena fungsi lapisan lemak yang berwarna putih ini memiliki fungsi yang sangat bagus pada bayi baru lahir yang antaranya adalah untuk menjaga kelembapan kulit setelah bayi lahir kemudian juga dapat menjaga suhu tubuh pada bayi baru lahir dan selain itu dapat menjaga terjadinya infeksi nah jadi makanya kenapa setelah bayi dilahirkan tidak disarankan untuk langsung dimandikan karena adanya fernix caseosa ini karena memang fungsinya sangat bagus untuk bayi baru lahir nah jadi itu dia manfaat yang bisa didapatkan dari menunda memandikan bayi baru lahir ya teman-teman nah selanjutnya hal apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk memandikan bayi setelah bayi dilahirkan jadi yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi sebaiknya ditunda terlebih dahulu untuk memandikan bayi ketika baru dilahirkan setidaknya yaitu 6 jam setelah bayi dilahirkan atau sampai 24 jam setelah bayi dilahirkan kemudian yang kedua jika ingin memandikan bayi baru lahir disarankan menggunakan air yang suam-suam kuku nah teman-teman bisa mengeceknya dengan cara memasukkan bagian siku kalian ke dalam air jika dirasa airnya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin bisa dipergunakan untuk memandikan bayi kemudian yang ketiga pada saat memandikan bayi disarankan untuk mengelap saja terlebih dahulu tidak direndam di dalam air pertama jika bagian tali pusatnya masih basah ya teman-teman selanjutnya teman-teman juga mengurangi penggunaan sabun yang memang mengandung kimia jadi menggunakan bahan-bahan yang di dalamnya itu cenderung alami ya teman-teman jadi mengurangi penggunaan alkohol ataupun mengurangi menggunakan bahan sabun yang mengandung pewangi karena kulit bayi itu masih sensitif dan masih beradaptasi dikhawatirkan kulit bayi sensitif ataupun mengalami kering dan timbul masalah kulit lainnya jadi sebisa mungkin meminimalisir penggunaan bahan kimia yang terdapat pada sepuluh bayi lalu pada saat memandikan bayi disarankan untuk tidak terlalu berlama-lama ya teman-teman cukup sebentar saja karena dikhawatirkan ya itu tadi bayi mengalami hipotermia atau kedinginan kemudian juga rentan mengalami kulit kering bahkan juga alergi jadi disarankan untuk tidak terlalu berlama-lama untuk memandikan bayi dan satu hal lagi juga pastikan memandikan bayi harus menyesuaikan dengan kondisi ya jika memang masih terlalu pagi cuacanya terlalu dingin atau mungkin sudah terlalu malam sebaiknya ditunda terlebih dahulu atau cukup memusikkan bagian atau daerah-daerah yang dirasa memang kotor dan yang terakhir menurut studi yang dilakukan memandikan bayi sebenarnya tidak harus setiap hari teman-teman bisa melakukannya dua sampai tiga kali dalam seminggu tapi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi teman-teman karena memang mungkin kalau di wilayah negara kita cuacanya cukup panas bayi lebih cenderung berkeringan maka bayi bisa dimandikan setiap hari dengan cara yang seperti saya jelaskan tadi oke jadi itu dia sekarang mungkin mom sudah pada tahu ya manfaat dari menunda memandikan bayi setelah melahir semoga teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan saya kali ini kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan kalian bisa tuliskan di kolom komentar karena khawatir ada yang kelewat dan kalau misalnya ada yang kelewat nanti saya akan tuliskan kembali di description box atau nanti saya pin di kolom komentar dan sampai jumpa di next video mohon maaf jika ada kesalahan kata di video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye